Saatnya jam pertama dimulai It's time to begin the first lesson Halo anak-anak, selamat pagi dan salam andaluri Pertemuan kali ini, peguru akan menjelaskan tentang atletik Dalam pembelajaran lari jarak pendek Di dalam atletik, ada beberapa perlombaan lari yang sering diperlombakan Yang pertama lari jarak pendek, kedua lari jarak menengah, ketiga lari jarak jauh Macam-macam olahraga lari ini yang sering diperlombakan dalam perhelatan resmi Mulai dari PON, Porda, SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan juga kejuaraan-kejuaraan lainnya Semua itu dilaksanakan di bawah Organisasi Internasional IAAF Memiliki akronim International Association of Federation Dan di Indonesia sendiri dikenal dengan sebutan PASI Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Sekarang kita masuk di dalam lari jarak pendek Atau yang disebut dengan SPRIN Nah, apa itu SPRIN? SPRIN dilakukan dengan mengandalkan kekuatan Dengan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan Dari garis star hingga ke garis finish Pemenang lomba ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat Dalam perlombaan resmi lari jarak pendek Dibagi menjadi beberapa kategori lomba lagi Di antaranya yang pertama lari jarak pendek 100 meter Lari jarak pendek 200 meter Dan lari jarak pendek 400 meter Jadi itu adalah jarak yang ditempuh di dalam perlombaan resmi lari jarak pendek atau SPRIN Di dalam lari jarak pendek atau SPRIN Ada beberapa teknik dasar yang harus kita kuasai Yang pertama, ada teknik star Nah, star biasanya digunakan untuk memulai sebuah perlombaan lari Nah, di dalam nomor lari jarak pendek Itu biasanya menggunakan star jongkok Nah, star jongkok ini ada tiga bagian Yang pertama Yang pertama, ada star pendek Kedua, star menengah Ketiga, star panjang Setelah kita menguasai teknik dasar star Kita masuk di dalam teknik dasar yang berikut Yaitu ada teknik dasar gerakan saat berlari Nah, gerakan saat berlari ini ada fase yang harus kita perhatikan Yang pertama ada yang namanya fase topang Apa itu fase topang? Fase topang ini bertujuan untuk meminimalkan hambatan ketika kaki menyentuh tanah Dan memaksimalkan dorongan kaki ke depan Itu tujuan dari fase topang yang harus kita perhatikan saat kita mulai dengan teknik dasar berlari Yang berikut ada yang namanya fase layang Fase layang ini bertujuan untuk memaksimalkan dorongan kaki ke depan Dan mempersiapkan penempatan kaki yang efektif ketika kita menyentuh tanah Itu fase yang harus kita perhatikan Yang berikut ada teknik dasar gerakan memasuki garis finis Seorang pelari dianggap sudah menyelesaikan perlombaan jika sudah mencapai atau melewati garis finis Dan saat melewati garis finis Pelari perlu melakukan gerakan mencondongkan badan ke depan Atau menjatuhkan salah satu bahu ke depan Dan berlari secepat mungkin Berikut ini adalah beberapa peraturan perlombaan di dalam lari jarak pendek atau sprint Peraturan yang berlaku dalam sebuah perlombaan lari jarak pendek terdiri dari 6 poin berikut ini Yang pertama, garis star dan finis dalam lintasan lari Ditunjukkan dengan garis selebar 5 cm yang membentuk siku-siku dengan batas tepi dalam lintasan Jarak lomba diukur dari tepi garis star ke tepi garis finis yang terdekat dengan garis star Yang kedua, aba-aba yang digunakan dalam lari jarak pendek atau sprint Yaitu bersedia, siap, dan yak Atau bunyi tembakan pistol Atau saat kita mengikuti pelajaran PJOK bisa menggunakan fluid dari guru olahraga Yang ketiga, seluruh peserta lomba mulai berlari pada saat terdengar aba-aba yak atau bunyi pistol yang ditembakan ke udara Yang kelima, lomba lari jarak pendek pada perlombaan besar dilakukan dalam 4 babak Yaitu babak pertama, kedua, semifinal, dan final Yang keenam, babak pertama diadakan jika jumlah peserta lomba cukup banyak Pemenang 1 dan 2 pada tiap hit berhak maju ke babak berikutnya Yang berikut, peraturan diskualifikasi Seorang peserta lomba lari jarak pendek dapat dikenai sanksi diskualifikasi jika melakukan hal-hal yang dianggap tidak sah Seperti melakukan kesalahan star terlebih dari 3 kali Mengganggu pelari lain Keluar dari lintasan saat berlari Atau terbukti menggunakan obat perangsang atau doping Yang berikut, sarana dan prasarana Selain peraturan dan peserta, sarana dan prasarana untuk penyelenggaran lomba lari jarak pendek ini juga wajib mengikuti peraturan di bawah ini Seperti, lintasan Di lintasan, lomba lari jarak pendek dilakukan di lepangan yang dilengkapi lintasan berjumlah 8 buah Dengan lebar setiap lintasan, 1,22 meter Yang berikut, peralatan Alat yang digunakan di dalam lomba lari jarak pendek ini adalah sepatu lari Blok star, nah blok star itu untuk menopang kaki saat melakukan star Tiang finish, stopwatch atau alat pengukur penentu Dan bendera star juga pistol aba-aba atau fluid atau sejenisnya yang memungkinkan pelari bisa mengikuti arahan atau aba-aba Nomor lari jarak pendek dibedakan berdasarkan jarak atau panjang lintasan yang harus ditempu oleh si pelari Nah saat ini perlombaan sprint dibagi dalam 3 kategori Yang pertama, nomor lari dengan panjang lintasan 100 meter Yang kedua, dengan panjang lintasan 200 meter Dan yang ketiga, dengan panjang lintasan 400 meter Selain berdasarkan panjang lintasan, ketiga nomor lari jarak pendek di atas juga memiliki perbedaan mendasar dalam hal teknik Ada teknik manajemen energi atlet pada saat berlari Untuk panjang lintasan 100 meter, atlet lari pada umumnya akan mengeluarkan energi maksimal mungkin dari awal hingga akhir Sementara itu, pada nomor lari dengan panjang lintasan lebih besar Atlet akan memaksimalkan tenaga dan kecepatan berlarinya pada saat sudah hampir sampai garis finish Misalnya kurang lebih 50 meter menjelang garis finish Di antara ketiganya Nomor lari jarak 100 meter adalah yang paling sering diperlombakan Dan biasanya diadakan di tepi lintasan lapangan outdoor atau di luar ruangan Nomor ini dianggap sebagai nomor paling bergensi Dan para pemenang lomba lari jarak 100 meter mendapat gelar sebagai manusia tercepat di dunia Apa manfaat lari jarak pendek? Semua jenis olahraga memiliki manfaat yang sangat baik bagi tubuh Tak terkecuali lari jarak pendek Ada beberapa alasan yang menyebabkan lari jarak pendek baik bagi kesehatan tubuh Yang pertama, mampu meningkatkan pertumbuhan badan Yang kedua, menguatkan tulang Yang ketiga, membakar lemak atau kalori Yang keempat, meningkatkan kebukaran jantung Yang kelima, dapat membentuk otot Yang keenam, memperbaiki metabolisme Dan yang ketujuh, meningkatkan kecepatan gerak atau motorik Apalagi dalam masa-masa pertumbuhan Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini hingga selesai Dan kita akan berjumpa lagi di dalam video pembelajaran berikutnya Salam sehat, salam mandaluri Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!